Kemeluk di cakra buwana jilid 12 dan alasan yang tak kalah rumitnya, Purbajaya tetap ingin berjanji kalau antara di aden gadis itu sepakat untuk tidak saling mencinta seperti apa yang dipercakapkan ketika hanya berduaan saja. Sementara ketika gadis itu bicara lain dan amat kebalikan dengan ketika berbicara di hadapan umum, Purbajaya akan tetap menganggap itu ucapan bohong belaka karena hendak menolong keadaan dari tekanan fitnah Aditya. Tapi bagaimana dengan ucapan yang ketiga yang sepertinya Nyimas Yuning jadi mandah menerima perjodohan ini? Ah, ini hanya ucapan seorang anak yang tak mau menolak keinginan orang tua saja. Dan kalaupun Nyimas Yuning menerima perjodohan ini, hal ini bukan untuk dirinya tapi untuk orang tuanya semata. Dan kalau benar begitu, maka jelas Purbajaya tak mau. Bukan begitu caranya seorang pria dan wanita menempuh perjalanan sebagai suami istri. Tapi benar pula kah gadis itu tak mencintai Purbajaya? Ada sepasang metu jernih tapi dengan sorot yang amat sayu. Hati dan perasaan Purbajaya terguncang dan ada getar berahi meresap ke dadanya. Namun aneh, mana kala getaran itu ditelusuri, getaran tak diakuinya sebagai getaran. Nyimas Yuning Purnama bisa jadi benar tak sepenuhnya mencintai Purbajaya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah Purbajaya merasakan kalau dia mencintai gadis itu? Ah, aku pun harus sama mengaku kalau aku pun tidak mencintainya, pikir Purbajaya. Aku takut dengan yang namanya cinta sebab cinta selalu membawa nestapa, katanya di dalam hatinya. Ya, betapa menyakitkan cinta itu. Aditya tersiksa batinnya sebab selama dia melihat Purbajaya berduaan dengan Nyimas Yuning rasa bencinya bergolak memecah dadanya. Betapa tidak nyaman perasaan hati Raden Ranggasena. Setiap saat dia harus berseteru dengan Purbajaya karena selalu kalah bertarung dalam memperebutkan perhatian Nyimas Waning Yun. Lantas, Purbajaya sendiri pun memendam kesedihan yang dalam ketika perasaan cintanya kepada Nyimas Waning Yun begitu saja dirampas oleh Raden Yudhakara. Sungguh tak berperasaan hati pemuda bangsawan itu. Purbajaya mengeluh dan meminta tolong kepadanya, agar ikut memikirkan perasaan cintanya kepada Nyimas Waning Yun. Namun yang terjadi belakangan, malah Raden Yudhakara sendiri yang mempersunting gadis itu. Betapa sakitnya punya kekasih direbut orang. Betapa sakitnya. Oh, betapa sakitnya. Jadi amat beralasan bila Aditya membenci Purbajaya habis-habisan. Sungguh bisa dimengerti bila Raden Ranggasena dari Karbin begitu memusuhinya. Sementara Purbajaya sendiri, tidak ingin punya musuh dan tidak ingin memiliki dendam hanya karena urusan cinta kasih. Itulah sebabnya, sesedih apapun karena cinta, Purbajaya tak mau terikat oleh yang namanya cinta. Ketika suatu malam sebelum berangkat tugas, baik di Karbin maupun di Sumedang Larang, Purbajaya selalu dilepas oleh tatapan metu indah seorang gadis. Baik Nyimas Waning Yun maupun Nyimas Yuning Purnama, keduanya sama-sama melepas Purbajaya dengan menyembunyikan sebuah perasaan berat bernama cinta. Namun Purbajaya mencoba menulikan telinga dan membutakan mata, agar langkahnya tidak terhambat dan agar wajahnya tak berpaling ke belakang untuk menguat kenangan. Segala masalah dilewatkan begitu saja, hanya menghasilkan hilangnya dendam dan benci di hati. Itulah sebabnya, Purbajaya sanggup mengikuti ke Manara dan Yudhakara pergi. Tanpa perasaan dendam di hati, maka penyelidikan bisa berjalan dengan lancar. Paling tidak, Purbajaya bisa mencari kebenaran tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi. Itu pula sebabnya, berhari-hari Purbajaya bersama Raden Yudhakara, tidak secuilpun dia bertanya perihal Nyimas Waning Yun. Dia tak ingin tahu, mengapa pemuda bangsawan yang dititipi amanat malah memakan isi kebon yang mesti dijaganya. Purbajaya tak bertanya sebab kalau bertanya hanya akan menguat luka lama saja. Satu-satunya kepentingan Purbajaya mengikuti Raden Yudhakara, hanyalah untuk menyelidiki misteri yang menyelimuti pemuda bangsawan itu. Ada satu masalah lagi yang jadi teka-teki hati Purbajaya. Kematian pemuda Wista membuat hatinya penasaran. Ketika jasad pemuda itu mau dia kuburkan, di leher mayat Wista terdapat luka memar. Ini hanya menandakan, pemuda itu tewas karena dibunuh orang. Ada orang membunuh Wista dengan sebuah pukulan telak di leher. Siapa yang membunuh pemuda itu? Aditya memang menuduh Purbajaya yang bunuh Wista hanya karena alasan dia lah yang tidurnya dekat dengan Wista. Namun Purbajaya pun bisa menuduh kalau Aditya lah yang bunuh Wista dan tanggung jawabnya ditimpakan kepada Purbajaya. Purbajaya bergidik sendiri kalau dogaannya sampai sejauh itu. Benarkah Aditya yang bunuh Wista? Hal ini memang amat memungkinkan. Aditya mungkin marah kepada Wista yang mulai akrab dengan Purbajaya, padahal Aditya punya keinginan semua teman-temannya memusuhi Purbajaya. Bisa saja kebencian Aditya kepada Wista semakin berlipat setelah Wista kerap kali menyalahkan tindakan Aditya yang dianggapnya ceroboh dan sebaliknya jadi memuji-muji Purbajaya karena Wista banyak menerima bantuan. Menurut perkiraan Purbajaya, Aditya punya orang yang bisa dikambing hitamkan dalam upaya melenyapkan nyawa Wista, yaitu dirinya. Waktu itu Wista banyak mengomel kepada Purbajaya dan kemudian Purbajaya balik membalas dengan omelan pula karena Wista manja dan cengeng. Maka pertengkaran ini digunakan Aditya sebagai peluang dalam membunuh Wista sebab kelak yang akan dituduhnya adalah Purbajaya. Oleh sebab itu, siang harinya setelah Wista mati, Purbajaya langsung dituduh sebagai pembunuh Wista. Akan halnya Yaksa yang akhirnya dibunuh Aditya, mungkin pemuda ini pun akhirnya jadi sasaran kemarahan Aditya karena ragu-ragu dan bimbang saat diperintah untuk balik membunuh Purbajaya. Apalagi kemarahan Aditya semakin memuncak ketika Yaksa malah balik menuding kalau Aditya mungkin pembunuh sebenarnya. Aditya marah merasa dikhianati oleh kedua orang temannya, padahal menurut hemat dia, kedua orang temannya mesti bantu dia dalam membenci Purbajaya habis-habisan. Kalau benar Aditya membunuh dua temannya, maka jelaslah sudah, alasan utamanya adalah kecewa karena sikap dua temannya yang pelimpulan dalam memusuhi Purbajaya. Baik Wista maupun Yaksa dianggapnya sudah tak mendukung lagi dan ini amat tak disukai Aditya. Namun benar atau tidak sangkaan ini, yang jelas, peristiwa ini telah menyeret Purbajaya ke jurang kesulitan. Bagaimana tak begitu, secara tak sengaja dia telah terlibat pembunuhan. Aditya telah terbunuh hanya karena Purbajaya tak bisa menahan emosi. Bagaimana kelak dia mesti mempertanggungjawabkan perkara ini kepada Ki Dita, kepada Ki Bagusura, bahkan kepada penguasa Sumedang Larang? Semuanya akan menuntut dia dan mungkin akan menghukumnya. Purbajaya jadi susah untuk menemui mereka sebab Purbajaya tak punya apa yang mesti jadi bahan yang bisa menjelaskannya. Ki Dita pasti akan marah besar dan akan mudah saja menuding kalau ketiga muridnya dia yang bunuh sebab selama ini antara ketiga orang muridnya dengan Purbajaya tidak punya kecocokan. Ki Bagusura memang benar tak menyukai ketiga orang murid Ki Dita. Namun dalam menghadapi urusan ini, orang tua itu akan menderita kesulitan dalam membela Purbajaya. Barangkali dia pun akan ikut terseret oleh masalah ini mengingat antara Ki Bagusura dengan para orang tua ketiga orang muda itu tidak pernah akur pula. Hubungan Ki Bagusura dengan ketiga orang tua anak muda yang tewas itu akan semakin memburuk jua. Jelas, urusan ini akan membuat posisi Ki Bagusura menjadi terganggu. Buruk, memang buruk. Dan ini terjadi hanya karena Purbajaya tak bisa menahan diri. Memang benar kata Paman Jaya Ratu, orang cepat marah hanya akan merugikan dunia. Ah, kalau saja aku tak bunuh Aditya, keluhnya. Tidak, aku tak bunuh dia, bantah hatinya lagi. Paling tidak, aku tak bermaksud membunuhnya. Yang membuat dia terbunuh karena keberingasannya saja, bantah hati Purbajaya lagi. Ya, sebab kalaupun dia tak bunuh Aditya, urusan belum tentu beres. Aditya akan tetap bertahan pada fitnahnya dan akan tetap menuduh Purbajaya sebagai pembunuh Wista. Mungkin kematian Yaksa pun akan ditimpakan kepadanya dengan alasan bahwa cekcoknya Yaksa dengan Aditya karena memperkarakan Purbajaya. Ah, aku tak bisa kembali ke Sumedang Larang. Keluh Purbajaya. Dan ingat Sumedang Larang jadi ingat Nyimasyuning Purnama. Hatinya kembali menjadi sedih. Sudah semakin jelas kini kalau dirinya tak mungkin bertemu lagi dengan gadis bermata. Sayu itu. Atau paling tidak, dia sudah tak mungkin bisa melaksanakan apa yang jadi harapan Ki Bagusura agar Purbajaya mau merawat dan melindungi kehidupan gadis itu. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Keluhnya lagi berkali-kali. Yang bisa dia lakukan kini hanyalah ikut ke Manara dan Yudhakara pergi. Mungkin ini menyebalkan sebab harus selalu berdekatan dengan orang yang tidak dia sukai. Mungkin ini membuatnya muak sebab harus selalu bersama-sama dengan orang yang selamanya harus dia curigai. Terus-terusan mencuriga seseorang bagi Purbajaya merupakan sebuah siksaan. Namun suka atau tidak suka, pemuda pesolek yang romantis atau bahkan gelap perempuan ini harus terus dikuntit. Pertama karena pertalian amanat Ki Bagusura agar terus menyelidiki Raden Yudhakara kalau surat daun lontar milik negara tidak bisa diselamatkan. Dan kedua karena memang Purbajaya kini di bawah tekanan pemuda ini. Ya, halus atau tidak ucapan Raden Yudhakara, maksudnya tetap satu, bahwa pemuda itu mengisyarakan agar Purbajaya ikut dia. Perbuatan Purbajaya yang membunuh Aditya secara tak sengaja dijadikannya sebuah tekanan agar Purbajaya tetap berada di samping Raden Yudhakara. Purbajaya tak tahu mengapa pemuda aneh itu tidak mau melepaskannya. Apa yang diharapkan Raden Yudhakara darinya? Padahal dia tahu, berdekatan satu sama lain tidak saling cocok. Raden Yudhakara selalu banyak bicara, sementara Purbajaya tidak. Raden Yudhakara sembrono dan gila wanita, sedang Purbajaya selalu bertindak hati-hati dalam hal apapun, termasuk urusan cinta. Sama sekali tidak ada kecocokan. Tapi mengapa Raden Yudhakara selalu ingin dekat dengannya? Mungkinkah benar pemuda bangsawan ini membutuhkan tenaga Purbajaya untuk melakukan penyusupan kepajajaran dengan mengandalkan keahlian dirinya sebagai puhawang, ahli kelautan, atau hanya karena ada tekanan dari pihak luar agar Raden Yudhakara menjaga Purbajaya? Purbajaya ingat, Pangeran Arya Damart pun sama seperti begitu memerlukannya dan dia harus ikut misi penyusupan kepajajaran. Benar-benar kehamat diperlukannya, sementara Paman Jaya Ratu sendiri menekankan agar misi yang dianggap gila ini dibatalkan saja? Segalanya masih misteri baginya. Namun justru agar misteri ini bisa terungkap, maka Purbajaya mau tak mau mesti ikut kemana Raden Yudhakara pergi. Dengan perkataan lain, biarkan dirinya dimanfaatkan oleh pemuda aneh ini sehingga dia bisa tahu misi apa yang sebenarnya tengah mereka lakukan. Satu misteri telah bisa ditelusuri sekalipun masih samar-samar. Raden Yudhakara ternyata selalu menguntit kemana pasukan siluman bergerak. Melihat hal ini, Purbajaya mencoba menarik kesimpulan. Pertama, pemuda itu berusaha menguntit jejak pasukan siluman karena sama merasa-merasa penasaran kepada kemistriusan pasukan itu. Dan kesimpulan yang kedua, Raden Yudhakara pun sama menginginkan surat daun lontar itu. Bila kesimpulan kedua yang benar, maka bisa dipastikan, Raden Yudhakara sudah tahu kalau surat daun lontar itu isinya membahayakan kedudukannya. Tentu saja bila dilihat sepintas, baik Purbajaya maupun Raden Yudhakara sepertinya punya keinginan yang sama yaitu ingin merebut surat daun lontar yang kini dikuasai oleh pasukan siluman nyirambut kasih. Namun motif dari keduanya tentu jauh berbeda. Purbajaya ingin surat daun lontar yang dikirimkan Kang Jeng Pangeran Santri dari Sumedang Larang harus sampai ke tangan Kang Jeng Sunan Parung di Karatuan Talaga. Sementara Raden Yudhakara malah punya tujuan sebaliknya. Surat daun lontar tidak boleh sampai. Ini hanya perkiraan-perkiraan semata sebab hal sebenarnya belum diketahui persis dan baru bisa diketahui bila Purbajaya terus mengikuti dan meneliti tindak tanduk pemuda aneh ini. Yang jelas, baik Purbajaya maupun Raden Yudhakara sekarang ini sama-sama tengah menguntit pasukan siluman secara diam-diam. Tapi kalau surat daun lontar lepas dari genggaman pasukan misterius itu, maka giliran Purbajaya dan Raden Yudhakara lah yang bersaing memperebutkannya. Perjalanan kedua orang itu akhirnya tiba di persimpangan jalan pedati. Jalan yang lurus ke selatan akan mengarah ke Gunung Cakrabuana dan yang ke timur akan menuju Karatuan Talaga. Purbajaya jadi terkenang kepada peristiwa 10 bulan atau setahun yang silam. Waktu itu pun Purbajaya melakukan perjalanan menuju kaki Gunung Cakrabuana. Bedanya, dulu lewat timur melalui Karatuan Raja Galuh sementara sekarang datang dari sebelah utara. Dulu berangkat dari Karben, sekarang datang dari wilayah Ciguling, ibu kota Karatuan Sumedang Larang. Purbajaya pun jadi terkenang akan burunya. Ingin sekali dia naik ke puncak dan menemui Paman Jaya Ratu. Barangkali Purbajaya akan memaksa agar dirinya diterima orang tua itu dan tetap tinggal bersamanya hingga akhir hayat. Kalau ingat ini, Purbajaya merasa kalau Paman Jaya Ratu bertindak tak adil. Dengan alasan masih muda, Purbajaya diperintahkan melakukan pengembaraan agar banyak menerima pahit getirnya pengalaman hidup, sementara Paman Jaya Ratu yang sudah tua tinggal menyepi di tempat sunyi dan mengasingkan diri dari kemelut dunia. Ya, ini tak adil. Mengapa orang tua boleh menjauhkan diri dari kemelut sementara dirinya yang masih muda malah sengaja disuruh mendekatkan diri kepada berbagai permasalahan dunia? Apakah anak muda tidak sah menjadi manusia kalau belum merasakan pahit getirnya kehidupan? Purbajaya ingin bahagia, tetapi mengapa harus melalui kepahitan dulu? Padahal yang dimaksud kebahagiaan oleh Purbajaya tidak banyak. Dia tak ingin jadi orang terkenal, tak ingin jabatan ataupun kekayaan. Yang dia inginkan adalah hidup yang tentram. Dan ketentraman baginya adalah bila bisa menjauhkan diri dari berbagai permasalahan dunia, menjauhkan diri dari perbedaan pendapat dan menjauhkan diri dari persaingan hidup. Selama bersama Paman Jaya Ratu di wilayah Karben, hal itu sudah pernah dirasakan. Purbajaya tak pernah punya masalah sebab Paman Jaya Ratu tidak pernah memberinya masalah. Masalah mulai hadir kehadapannya setelah dia banyak berjumpa dengan orang lain yang punya kehendak lain dan pandangan hidup berbeda. Maka disanalah kemelut terjadi dan disanalah ketentraman hidupnya terganggu. Jadi menurutnya, Paman Jaya Ratu kejam karena telah menjauhkan dirinya sehingga Purbajaya terlontar ke kehidupan ramai yang begitu banyak ragamnya dan amat memusinkannya. Menurut kata hatinya, pendapat Paman Jaya Ratu itu salah. Orang tua itu mengatakan bahwa nilai kehidupan yang sempurna adalah bila memiliki wawasan dan pengalaman yang luas. Itu salah. Menurut Purbajaya, pengetahuan dan pengalaman hanya menambah kesulitan belaka. Karena punya pengetahuan jadi punya keinginan. Dan karena punya pengalaman jadi punya penderitaan. Padahal selama bersama Paman Jaya Ratu, dia tak punya keinginan. Oh, Paman Jaya Ratu lupa, hanya karena manusia punya keinginan maka akan berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan. Sekarang, mengunjungi Paman Jaya Ratu rasanya mustahil. Raden Yudhakarat tidak akan mengajaknya ke puncak. Bagi pemuda bangsawan itu, puncak Cakrabuana baginya adalah mimpi buruk. Betapa tidak, dia yang bertugas memerangi Kidharma malah sembunyi manakala terjadi pertempuran antara pasukan Karben dan pasukan Pajajaran. Betapa memalukan ini. Dan agar serasa tak diingatkan kepada peristiwa ini, maka bisa ditebak kalau pemuda bangsawan ini tidak berniat singgah di Cakrabuana. Nama Paman Jaya Ratu dan Kidharma bagi Raden Yudhakarat bukanlah nama yang boleh diakrabi. Pemuda itu tak akan cocok untuk bergaul dengan kedua orang tua bijaksana itu. Lagi pula, tujuan Raden Yudhakarat adalah menguntit ke mana pasukan siluman bergerak. Kalau yang dikuntitnya menuju wilayah Kakrabuana, barangkali baru dia mau. Dan kenyataannya, yang dikuntit tidak menuju ke wilayah gunung, melainkan lurus ke timur, sepertinya mau menuju ke Bantaruje atau ke Talaga. Tapi benarkah mereka mau menuju ke sana? Entah ini perjalanan yang menguntungkan atau tidak bagi Purbah Jaya. Bisa disebut menguntungkan sebab Talaga sudah tak begitu jauh lagi. Dengan demikian, kepada penguasa Talaga Purbah Jaya bisa segera menyampaikan hal-hal yang mencurigakan yang dikerjakan Raden Yudhakarat. Namun juga bisa disebut tidak menguntungkan sebab sampai dengan hari ini, Purbah Jaya belum bisa merebut kembali surat daun lontar dari genggaman pasukan siluman. Tanpa bukti surat ini, berita apapun sulit dipercaya kebenarannya. Apalagi Purbah Jaya tidak memiliki identitas apa-apa yang bisa diperlihatkan kepada penguasa Talaga. Orang Talaga takkan berani begitu saja ikut mencurigai Raden Yudhakarat yang jadi kepercayaan Karbin selama ini. Dan waktu semakin sempit, sementara kesempatan untuk mendapatkan kembali surat daun lontar itu belum juga ada. Malam itu mereka berdua kemalaman di sebuah hutan. Untuk menjaga diri dari bahaya binatang buas, Raden Yudhakarat mengajak Purbah Jaya tidur di dahan pohon. Masing-masing memilih dahan pohon yang sekiranya enak dan nyaman untuk dibuat tempat tidur. Purbah Jaya sengaja memilih dahan yang jaraknya tak terlalu dekat dengan dahan yang dipilih oleh Raden Yudhakarat. Sudah diputuskan di dalam hatinya, malam ini Purbah Jaya akan menyelinap pergi dengan tujuan mencari pasukan siluman seorang diri. Purbah Jaya menduga, bila Raden Yudhakarat mengajaknya beristirahat, pertanda kelompok yang tengah dibuntutinya berada di dekat-dekat situ. Purbah Jaya sudah memperhitungkan, di saat pemuda itu tertidur pulas, maka disitulah dia akan meninggalkannya. Pengah malam di saat cuaca dingin berkabut, sudah terdengar dengkur keras pemuda bangsawan itu. Purbah Jaya sebetulnya sedikit iri, orang seperti itu oleh Tuhan diberi kemudahan untuk menikmati tidur dalam keadaan apapun. Kata orang, yang mudah tidur dan tidurnya mendengkur bebas hanya menandakan bahwa orang itu tidak punya permasalahan berat dalam hidupnya. Sementara Purbah Jaya sendiri kalau mau tidur susahnya bukan main. Meta mengantuk tetapi pikiran jalan. Yang dipikirkan kebanyakan yanak ruwet-ruwet saja. Nanti kalau capek dan kalau malam hampir berganti pagi, baru bisa tidur saking lelahnya. Malam ini, Purbah Jaya pun tidak tidur barang sekejap. Makanya dia tahu persis kalau Raden Yudhakarat sudah mendengkur aman. Oleh sebab itu, dia pun segera melorot turun dari dahan dengan amat hati-hati. Begitu hati-hatinya sampai-sampai upaya menuruni batang pohon itu demikian makan waktu lama. Purbah Jaya tak ingin ada gerakan walau sedikit. Jangan ada binatang serangga yang tengah bunyi mendadak berhenti karena gerakan asing. Kalau serangga malam berhenti berbunyi, Raden Yudhakarat pasti curiga. Tapi walau dengan susah payah, akhirnya Purbah Jaya bisa juga melorot turun. Dan sambil tak mengurangi kehati-hatian, Purbah Jaya meninggalkan tempat itu pergi kemana? Tentu pergi ke daerah agak tinggi dari hutan itu. Kendati malam terbungkus kabut, namun samar-samar Purbah Jaya sebenarnya sudah sejak tadi bisa melihat adanya sebuah cahaya. Samar-samar dan amat tipis sekali. Tapi kalau dia mati dengan baik, cahaya yang bagaikan setitik kunang-kunang itu bisa diakini sebagai cahaya api. Kunang-kunang akan bercahaya kuning kehijau-hijauan sementara cahaya api kemerah-merahan. Purbah Jaya menduga itu adalah cahaya api unggun. Memasang api unggun di saat malam gelap berkabut dengan cuaca begitu dingin memang amat cocok. Namun, siapakah yang memasang api di tengah hutan begini? Tadi siang Purbah Jaya meneliti kalau di sini tidak terdapat perkampungan penduduk, tidak juga ada petani yang menjaga huma. Satu-satunya perkiraan Purbah Jaya yang memasang api unggun di malam berkabut ini tentulah anggota pasukan siluman. Dengan perasaan tegang, Purbah Jaya mencoba mendekati tempat itu. Tapi untuk mendekatinya musti merambah bukit kecil sebab cahaya itu sepertinya datang dari sebuah lereng bukit. Dan ketika dia mendekati daerah itu, semakin nyata kalau di sana ada orang tengah menyalakan api unggun. Purbah Jaya berpikir kalau anggota pasukan siluman ini amat melecehkannya. Betapa tidak, gerakan mereka selalu dilakukan secara misterius dan mens miny. Datang dan pergi tak pernah orang tahu kapan dan di mana. Namun kali ini mereka tak memperlihatkan kebiasaan itu. Menyalakan api unggun di tengah malam hanya menandakan bahwa mereka tak takut siapapun. Namun kendatilawan demikian tangguh, Purbah Jaya akan tetap berusaha. Keputusannya sudah bulat untuk merebut kembali kotak surat daun lontar yang sempat dirampas pasukan siluman. Dia harus melaksanakan amanat kibagus surah yang tetap menginginkan keberadaan Raden Yudhakara yang penuh misteri terkuak dan diberitakan kepada penguasa keratuan talaga. Kini Purbah Jaya semakin mendekati cahaya api. Dan dari jarak pandang tak begitu jauh lagi, Purbah Jaya melihat bahwa di sebuah hamparan tanah miring perbukitan belasan orang tengah berkumpul mengelilingi api unggun. Ya, melihat jenis pakaian mereka yang menggunakan kain serbah hitam dengan ikat kepala hitam hampir menutupi jidatnya, Bisa dipastikan kalau mereka adalah anggota pasukan siluman nyirambut kasih. Api menjelati kayu bakar dan semakin lama semakin membuat cahaya semakin benderang juga. Kini bunga api malah berterbangan ke udara karena api sengaja disulut semakin besar, Sepertinya mereka sengaja hendak membuat suasana jadi terang agar yang tengah mengintip bisa leluasa melihat mereka. Apakah ada orang yang ditunggu? Rasanya benar, sebab walaupun mereka duduk berkumpul, namun kera duduknya seperti membentuk kuda-kuda, siap melakukan gerakan sesuatu yang mendadak. Ah, yang datang bukan pimpinan kita. Tapi hai, kisilah, saudara, yang sembunyi di semak, silakan hadir ke sini untuk sama-sama menghangatkan tubuh, kata seseorang dari anggota pasukan siluman. Pur Bajaya amat terkejut. Dia mau bangun dari tempat sembunyinya sambil celingukan ke sana kemari. Dengan pipi terasa panas karena malu diketahui musuh, Pur Bajaya akan segera berdiri, ketika tiba-tiba dari rimbunan pohon di arah sana keburu ada orang lain yang berdiri dan kemudian meloncat mendekati tempat di mana anggota pasukan siluman berada. Pur Bajaya bernafas lega. Ternyata yang kepergok ngintip bukan dirinya, melainkan orang lain. Hanya saja Pur Bajaya jadi terkejut sebab yang barusan loncat adalah kisu dirja. Dia heran, orang tua itu begitu tangguh tapi ternyata ceroboh sehingga diketahui lawan kalau dia tengah mengintip. Lo, malah kisu dirja yang datang. Tak apa. Mari kesini. Malam sungguh dingin dan membuat tulang serasa ngilu, kata orang dari pasukan siluman. Jangan banyak basa-basi. Aku hanya inginkan anak bernama Praguala kembali ke tanganku, kata kisu dirja tak menerima sambutan hangat. Ah, anak itu masih terlalu kecil. Anak usia tujuh tahun. Jangan kau bawa-bawa ke dalam urusan akal-akalan, politik, jawab anggota pasukan siluman sambil menambah kayu bakar di bara api. Mau dibawa ke mana anak itu? Aku yang bertanggung jawab, sebab akulah yang tengah dan akan membesarkannya, jawab kisu dirja kaku. Sikap mau menang sendiri seperti ini amat berbahaya. Apakah kau tak merasa khawatir kalau anak itu klak selamanya berada dalam marah bahaya? Justru bila anak itu berada di dalam kungkungan kalian maka anak itu akan berada di dalam bahaya. Kalian hidup dalam kurungan mimpi. Entah setan apa yang mempengaruhi kalian sehingga kalian tak menghargai hidup masa kini, kata kisu dirja tandas. Jangan mengolok-olok. Semua orang punya keyakinan dan semua orang hanya beranggapan, keyakinan dirinya lah yang benar dan baik. Memang benar. Tapi sejauh mana keyakinan itu punya arti? Benarkah selama ini engkau mendapatkan wangsit, amanat, dari nyirambut kasih? Siapa di antara kalian yang pernah bertemu dengan putri sindang kasih yang telah menghilang puluhan tahun silam itu tanya kisu dirja? Tidak ada yang menjawab. Kalian telah diracuni oleh jalan pikiran sendiri, cercaki sudirja lagi. Tidak. Kami punya pemimpin. Kalau begitu, pimpinan kalianlah yang meracuni. Diam. Kau tak punya hak menilai pemimpin kami. Orang yang jauh dan tak mengenal seseorang tak mungkin bisa menilai baik buruknya seseorang itu. Sudahlah, nyawamu, ditanagan kami. Hanya karena pemimpin tak menginginkan kau mati maka nasibmu baik hingga kini. Tempo hari kami kehilangan tiga orang anggota hanya karena pemimpin kami tak menyukai kami menganiayamu. Sekarang pergilah sebelum pemimpin kami berubah pikiran kata seorang anggota pasukan siluman bertubuh tinggi besar berkulit hitam legam dan yang rupanya pemimpin dari mereka. Pergilah, kami jamin anak itu selamat tak kurang suatu apa, katanya lagi. Di mana anak itu? Di wilayah sindang kasih. Aku ingin bertebu pimpinan kalian. Tidak bisa. Cepatlah pergi, kami tak mau eh hilangan nyawa anggota kami lagi. Hanya satu kesalahan saja, maka pemimpin kami tak tanggung-tanggung membunuh kami seperti Tempo hari kata si tinggi besar dan itu membuat hati purbajaya terkejut setengah mati. Pergilah cepat untuk kesetian kalinya anggota pasukan siluman mengusir Kisudireja. Dan rupanya orang tua setengah bayah itu pun tahu diri. Sesudah mendengu sebentar, Kisudireja meloncat pergi dan menghilang di kegelapan malam. Purbajaya pun sebetulnya setuju Kisudireja pergi sebab pengalaman Tempo hari ketika dia melawan anggota pasukan siluman, terlihat amat payah dikeroyok dengan ketat oleh lawan. Dan kalau saja Raden Yudhakara tidak menolongnya dengan menyambit tiga orang anggota pasukan siluman, mudah diduga kalau Kisudireja akan kalah dan bahkan mungkin tewas. Tapi ingat sampai di sini, wajah purbajaya kembali pucat saking terkejutnya. Tapi anggota pasukan siluman berkata kalau pemimpin mereka telah menewaskan tiga orang dari mereka karena pemimpin tak setuju Kisudireja di Ani Yaya. Sudah gilakah jalan pikiran purbajaya kalau kali ini dia menduga Raden Yudhakara adalah pemimpin anggota pasukan siluman nyirambut kasih? Hai, engkau yang jongkok di semak, cepat ke sini tiba-tiba terdengar teriakan dari si tinggi besar dan amat mengejutkan purbajaya. Kembali purbajaya celingukan. Mudah-mudahan saja kejadiannya seperti tadi, yaitu orang-orang itu bukan memanggil dirinya. Tapi setelah ditunggu lama, tak ada orang lain muncul dari semak. Dengan demikian, kini purbajaya yakin kalau dirinya lah yang barusan dipanggil. Dengan perlahan purbajaya keluar dari semak. Semua orang menatap dirinya dengan penuh ejekan. Sebetulnya sejak tadi engkau aku panggil tapi yang datang malah orang lain. Kenapa dari tadi kau ngintip kami tanya si tinggi besar berkacak pinggang? Purbajaya tersipu malu. Jadi benar mereka orang hebat. Ketika dia baru datang pun sebetulnya mereka sudah tahu kehadirannya. Itulah sebabnya api unggun semakin dinyalakana. Namun barangkali kisudir jatah disalah menyangka. Disangkanya, kedatangan dirinya telah diketahui lawan sehingga dia langsung terjun memperlihatkan diri. Dia dari kelompok kibagus surat teriak salah seorang dari mereka menudingkan telunjuknya. Ya, aku pun tahu. Tapi yang aku bingungkan, mengapa pula pemuda bodoh ini menguntit kita tanya si tinggi besar masih berkacak pinggang. Kalian pasti sudah tahu maksud kedatanganku jawab purbajaya tandas. Urat-urat di tubuhnya menegang, siap menghadapi hal-hal yang tak diinginkan. Bahkan kami tak tahu. Engkau bersusah payah menguntit kami, ada apakah tanya si tinggi besar mengerutkan dahi. Serahkan peti surat daun lontar miliki bagus surat tangan kanan purbajaya menyodorkan tangan kanan ke depan seolah-olah menyuruh agar barang yang dimintanya segera dikembalikan padanya. Heh, berani-beraninya. Engkau tak punya kepentingan khusus mengenai ini. Pergilah sana telunjuk si tinggi besar mengarah ke tempat jauh sepertinya memang menyuruh purbajaya pergi jauh dan jangan mengganggu mereka. Secara pribadi mungkin benar aku tak punya kepentingan. Namun aku adalah anggota misi sumedang larang, harus menyelamatkan benda yang jadi tugas kami untuk dijaga agar tiba. Dengan selamat kepada orang yang berhak kami serahkan. Cepat serahkan surat itu bentak purbajaya namun hanya disambut gelap ketawa mereka. Purbajaya marah dan terhina, orang bicara serius malah diketawain. Sepertinya purbajaya hanyalah anak-anak dimati mereka. Kalian mungkin orang hebat dan aku tak bisa kalahkan kalian. Tapi tugas harus aku kerjakan. Mati dalam tugas bukan sesuatu yang dosa buatku kata purbajaya. Dan serentak dengan itu purbajaya melakukan serangan tajam. Serangan ini tak main-main. Dia mengeluarkan seluruh tenaga dan kemampuannya karena tahu lawan orang-orang hebat semua. Namun hanya satu kali gerakan saja, semua serangan bisa digagalkan si tinggi besar. Engkau pemberani dan setia kepada tugas. Kami butuh orang sepertimu, maka bergabunglah, anak muda, kata si tinggi besar masih memainkan jurus-jurus menghindar karena purbajaya tetap melakukan serangan. Keluarkan surat daun lontar dan serahkan padaku teriak purbajaya tak mengguberi stawaran si tinggi besar. Si tinggi besar tertawa. Lantas dari yendong, kantung kain, yang dari tadi tersandang di bahunya, dia mengeluarkan sesuatu dan diangkatnya tinggi-tinggi. Inikah yang engkau maksud, anak muda? Purbajaya menatap susunan daun lontar yang tersusun rapi dan diikat benang sutra warna merah. Dia memang tak tahu, apa benda itu yang dimaksud sebab sebelumnya dia pun tak pernah melihatnya. Isinya tidak akan kau mengerti kecuali hanya mengacaukan keadaan saja, kata si tinggi besar masih mengacungkan susunan daun lontar tinggi-tinggi. Ku mengerti atau tidak, kewajibanku hanya menyelamatkan benda itu. Cepat serahkan kata purbajaya sambil kembali menyerang dan untuk kesekian kalinya serangannya lolos begitu saja karena gerakan hindar si tinggi besar demikian gesit dan ringan. Sudah kuangkat tinggi-tinggi benda ini. Kewajiban mu ringan saja, yaitu hanya menggapainya. Mari anak muda, semua orang perlu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, kata si tinggi besar menantang. Ini adalah tantangan terbuka. Mereka tak mau memberikan benda itu secara cuma-cuma kecuali dengan sebuah ujian. Purbajaya mengerti, anggota pasukan siluman terus mengujinya dan tidak berniat mencelakakan dirinya. Dan ini amat menguntungkan Purbajaya sebab dengan demikian dia bisa leluasa melakukan serangan tanpa khawatir dirinya terluka oleh serangan balik dari pihak lawan. Melihat benda yang diincarnya diangkat tinggi-tinggi, maka Purbajaya segera meloncat bagaikan macan hendak menangkap mangsa. Tangan kanan Purbajaya segera mencakar ke depan mengarah wajah lawan sementara kaki kiri lurus menendang menyerang ulu hati. Namun lawan sepertinya sudah tahu kalau gerakan yang diperagakan Purbajaya hanyalah sebuah pancingan. Sebab gerakan apun yang dilakukan, pada intinya tetap mengincar benda yang diangkat tinggi-tinggi. Oleh sebab itu, ketika serangan kaki kiri datang meluncur, tubuh lawan hanya mundur satu tindak. Dan selanjutnya dia balik menyerang tangan kanan Purbajaya melalui patukan tangan kirinya. Purbajaya tak mau tangan kanannya diserang dengan totokan. Kalau totokan itu tepat mengarah ulat nadi, maka bisa diduga tangan kanan Purbajaya akan mendadak lumpuh. Sebagai gantinya, tangan kanan dia tarik kembali dan tangan kiri menyorong ke depan dengan telapak tangan dibuka lebar. Namun demikian, serangan ini terpaksa harus ditarik kembali sebab tangan kiri si tinggi besar terus nyelonong dan berubah sebagai pukulan telak mengarah dada. Purbajaya tak punya niat untuk menangkis serangan ini sebab dia tahu tenaga si tinggi besar amat bagus. Untuk itu dia harus menghindar dengan kera bersalto ke belakang beberapa kali dan jatuh di tempat agak jauh dengan kaki menapak lebih dahulu. Purbajaya tak menghentikan gerakan. Maka ketika baru saja kakinya menginjak tanah, segera dia totokan kembali untuk melesat ke depan dan mencoba merebut daun lontar. Si tinggi besar seperti agak terkesima melihat gerakan purbajaya ini. Biasanya bila orang baru saja bersalto tidak akan buru-buru membuat serangan baru sebab yang dia lakukan adalah memperbaiki kedudukan kakinya dulu. Namun yang dilakukan purbajaya adalah lain dari kebiasaan. Itulah memang yang diajarkan paman jaya ratu, yaitu mencoba mengubah kebiasaan sehingga orang tak menduga. Si tinggi besar yang terkejut tidak melakukan gaya hindar lagi, melainkan langsung memapaki serangan purbajaya dengan serangan pula. Untunglah, serangan lawan sudah diduga sebelumnya. Maka karena purbajaya tetap tak mau mengadu tenaga, untuk kedua kalinya dia bersalto di udara. Kali ini putaran saltonya maju mengarah lawan dan purbajaya mencoba bersalto melampaui tubuh lawan. Sambil demikian, tangan kanan purbajaya melakukan gerakan dalam upaya merebut daun lontar di udara. Namun gerakan dan isi hati purbajaya sudah ditebak lawan. Maka dengan entengnya si tinggi besar melengos ke samping dan tangkapan tangan purbajaya luput dari sasaran. Purbajaya kecewa dan putus asa. Dia marah oleh kemampuannya yang terbatas. Padahal hanya dengan tangan kiri saja si tinggi besar demikian enaknya menghindar dan menyerang purbajaya. sebab tangan kanannya sejak tadi hanya mengacung ke udara memegang ikatan surat daun lontar. Dalam keadaan terhina begini, purbajaya jadi teringat gurunya, Paman Jaya Ratu. Orang tua ini dikenal sebagai bekas perwira karbin yang handal, disegeni baik oleh lawan maupun oleh kawan. Sebagai bukti, ki Dharma saja yang dikenal hebat di pajajaran, akhirnya tak memilih Paman Jaya Ratu sebagai seteru untuk selama-lamanya. Kini kedua orang tua itu malah hidup damai di puncak cakra buwana karena bila bermusuhan terus maka satu sama lain tak pernah saling mengalahkan. Yang menyedihkan dari semua ini, mengapa purbajaya yang katanya murid terkasih Paman Jaya Ratu malah secuil pun tidak memiliki ilmu sehebat seperti gurunya? Dan inilah akibatnya. Menghadapi lawan yang punya kepandayan, pemuda ini menjadi bulan-bulanan. Kalau saja lawan bertindak kejam, maka sudah sejak tadi dia akan kalah. Yang membuat purbajaya menghargainya, biarpun lawan terkesan sombong namun sedikitpun dia tak bermaksud melukainya. Kendati purbajaya dijadikan mainan seperti tikus dipermainkan kucing, namun sejauh ini tubuhnya selamat tak kurang suatu apa selain rasa malu yang menyesak di dada dan membuat wajahnya terasa panas saking jengkel dan malunya. Ini adalah untuk yang kedua kalinya purbajaya bertempur menghadapi anggota pasukan siluman. Dan melihat kera-kera mereka bertempur, sebetulnya mereka tidak memiliki jurus-jurus keras dan kejam. Kalau saja baik Paman Ranu, Ki Bagusura maupun Ki Dita mengalami luka, itu karena tingkat kepandayan mereka lebih rendah ketimbang kebolehan yang diperagakan anggota pasukan siluman. Anggota pasukan siluman memang tidak kejam. Namun demikian, purbajaya tidak perlu memberi hati kepada mereka. Apalagi perbutan mereka telah menimbulkan keresahan bagi yang lain. Purbajaya ingin sekali menghentikan aksi-aksi mereka. Tapi apa daya, kemampuannya demikian rendah. Sekarang pun dia begitu susah payah hanya untuk berusaha merebut sebuah benda yang dia cung-acungkan dengan santainya oleh lawan dan tanpa lawan bermaksud menempurnya. Untung sekali, ketika dia dijadikan mainan oleh anggota pasukan siluman, tiba-tiba muncul Raden Yudhakara. Dengan kehadirannya, siapa tahu akan mengubah keadaan kendati di dalam hatinya teringat kembali akan kecurigaannya. Raden, bantulah saya kata purbajaya sedikit menguji dan meneliti apa yang akan dilakukan pemuda itu kelak. Namun sambil demikian, purbajaya pun ada sedikit heran. Raden Yudhakara yang tadi tidur mendengkur nyatanya secara cepat bisa menemukan tempat ini juga. Ada apa, purbatanya pemuda itu mengerutkan dahi namun ada sedikit senyum di bibirnya. Tolonglah, rebutlah, dan kata-kata ini tak terselesaikan sebab hatinya pun jadi ingat akan kecurigaannya. Mana mungkin Raden Yudhakara mau membantunya sementara purbajaya menduga, pemuda ini pun punya kepentingan dengan surat daun lontar itu. Apa yang engkau inginkan dari orang-orang ini, purba? Hai, coba kau perlihatkan padaku, benda apa yang barusan kau acung-acungkan itu tanya Raden Yudhakara kepada si tinggi besar. Dan sungguh menakjubkan, dengan serta-merta benda itu dilemparkan oleh si tinggi besar kepada Raden Yudhakara yang menangkapnya dengan tenang. Inikah yang engkau perlukan, purba tanya Raden Yudhakara. Dan ikatan surat daun lontar itu diangkatnya tinggi-tinggi, persis seperti si tinggi besar mempermainkan dirinya. Serasa berhenti degup jantung purbajaya karena rasa curiganya semakin kuat. Talaga sudah tak begitu jauh dari sini, sayang surat ini tidak akan pernah sampai, purba. Gumam Raden Yudhakara. Dan dengan entengnya pemuda itu melemparkan ikatan surat daun lontar ke atas gundukan api unggun yang apinya kian membesar. Hanya dalam waktu tak begitu lama, surat yang diburu dan menimbulkan banyak korban ini berubah menjadi abu. Untuk sejenak purbajaya termangu. Namun sesudah itu rasa terkejutnya muncul kembali. Benar dugaannya, Raden Yudhakara punya hubungan dekat dengan anggota pasukan siluman. Dan, ya Tuhan, hubungan itu demikian dekatnya. Purbajaya ingat akan perkataan anggota pasukan siluman kepada Kisudirja bahwa tiga orang anggotanya tewas karena seng pemimpin tidak senang Kisudirja diganggu pasukan siluman. Sementara itu purbajaya tahu persis bahwa yang membunuh tiga orang anggota pasukan siluman adalah Raden Yudhakara. Saya tak menyangka, Radenlah yang mengendalikan semua ini, Gumam Purbajaya mengusap wajahnya sendiri. Nada suara purbajaya terdengar bergetar. Getaran itu terjadi karena didorong oleh perasaan kesal, marah dan juga terkejut. Sejak dulu dia memang telah merasa kalau pemuda bangsawan itu banyak diselimuti kabut misteri. Tindak tanduk Raden Yudhakara selalu terlihat ganjil dan terkesan banyak memendam rahasia. Terlalu banyak memikirkan urusan orang lain tak ada gunanya bagaimu. Bukankah dulu di puncak cakra buwana aku pernah bilang ahwa urusan-urusan besar tak akan mampu dicerna oleh orang sekecil kamu. Tugasmu bukan berpikir, melainkan hanya mentaati saja, kata Raden Yudhakara masih dengan senyum tipisnya. Sakit rasanya dikatakan begini oleh Raden Yudhakara. Serasa benar, dirinya tak ada harganya. Engkau tak bisa kemana-mana, kecuali ikut bersamaku, purba, kilah Raden Yudhakara lagi. Mengapa Raden menahanku, padahal engkau barusan bilang kalau saya ini orang tak berarti kata purba jaya setengah kesal. Bersamaku kelak engkau akan banyak membuka mata. Tentu, kau pun akan mendapatkan tahu lebih rinci lagi, siapa dirimu sebenarnya. Saya tahu kalau saya adalah anak penguasa wilayah Tanjung Pura dan keluarga saya dibantai oleh pasukan pangeran Arya Damar. Dengan demikian, saya tidak akan kembali lagi ke Karben. Tak punya manfaatnya bagi saya mengabdi kepada orang yang anak membunuh kedua orang tua saya kata purba jaya dengan ketus. Kau tak bisa meninggalkan Karben begitu saja, sebab kalau begitu kau akan dikejar. Ingat, kau punya dosa. Di puncak Cakrabuana kau bersama Kijaya Ratu menempur empat perwira pembantu utama pangeran Arya Damar. Kalau berita ini sampai ke Karben, maka secara resmi kau akan dituding pengkhianat. Apapun yang dilakukan pasukan itu di Cakrabuana, yang jelas itu adalah pasukan resmi yang dikirim pemerintah, kata Raden Yudhakara lagi. Purba jaya teringat lagi kejadian hampir setahun lalu. Betapa dia dan Paman Jaya Ratu menempur pasukan Karben karena Paman Jaya Ratu tak setuju pasukan itu menyerang puncak Cakrabuana. Ucapan Raden Yudhakara benar, dia akan dicap pemberontak daan pengkhianat kalau berita ini sampai ke Karben. Dan kalau urusan lama ini diungkit, hanya punya arti bahwa Raden Yudhakara ingin menekan Purba jaya dengan kejadian setahun yang lalu itu. Saya tak mau dituding pengkhianat, namun saya pun tak mau-mau ikut engkau, Raden. Kata Purba jaya. Tidak bisa. Engkau harus ikut aku. Mengapa harus ikut engkau? Karena kalau menolak kau akan kulaporkan sebagai pengkhianat. Sementara bila ikut aku, aku punya rencana besar di Pakuan. Dan itu semua perlu bantuanmu. Ingat, kau adalah keluarga bangsawan di Tanjung Pura, wilayah Pajajaran. Terus terang saya muak dengan rencana-rencanamu, Raden. Apa yang engkau rencanakan, sepertinya hanya membuat kekacauan semata. Lihatlah pasukan siluman nyirambut kasih yang engkau ciptakan, betapa hanya menghasilkan keresahan di lingkungan persahabatan sumedang laranga dan talaga. Saya tak mengerti, mengapa kau ciptakan suana seperti ini tanya Purba jaya tak habis mengerti. Hahaha. Dengarkan, anak muda ini mempertanyakan kehadiran kalian. Adakah di antara kalian yang ingin menjawabnya? Tanya Raden Yudakara menatap berkeliling. Kami adalah keturunan karatuan sindang kasih yang merasa simpati kepada kesedihan dan rasa sakit hati kang jengi mas rambut kasih. Putri itu adalah orang yang terasing, terdesak dan terhempas dari dunianya. Mengapa kami sebagai keturunannya tidak merasa sakit hati kata seseorang dari anggota pasukan siluman nyirambut kasih lantang. Aneh sekali, kendati lantang tapi nada bicaranya seperti menahan tangis dan haru. Bahkan akhirnya semua anggota menangis sesenggukan. Purba jaya merasa bulu romanya berdiri. Demikian fanatiknya mereka terhadap junjungannya yang bernama nyimas rambut kasih. Padahal melihat usia mereka yang paling tinggi rata-rata sekitar 30 tahun, mereka takkan pernah mengenal tokoh karatuan sindang kasih itu secara dekat. Toh nyimas rambut kasih telah menghilang tak tentu rimbanya lebih dari 60 tahun silam. Junjungan kalian puluhan tahun silam, benar memimpin karatuan sindang kasih. Namun setelah negeri kardin berkembang, beliau menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan baru mulai muncul untuk menggantikan kehidupan lama. Beliau rela melepaskan zaman yang dimilikinya untuk diberikannya kepada zaman baru, kata Purba jaya mencoba menyadarkan anggota pasukan siluman. Kang jeng putri adalah wanita yang arif. Beliau tidak meminta apa yang beliau mau dan tidak menolak apa yang beliau tak suka. Segala sesuatu terpulang kepada kita yang memperlakukannya. Apakah kita meminta sesuatu kepada beliau sesuai dengan kelayakan atau tidak? Itulah yang kami sakitkan. Orang melakukan perubahan tanpa menilai apakah orang lain suka atau tidak akan perubahan itu, kata lagi anggota pasukan siluman. Sudah, hentikan pertikaian. Sebab yang akan kita kerjakan kelak, bukan mengira-ngira perihal jalan pikiran junjungan kalian, melainkan untuk merencanakan bagaimana perjalanan hidup kita kelak menjadi lebih baik, Raden Yudhakara menengahi, sekarang kalian boleh pergi. Tunggulah aku di tempat biasa, Raden Yudhakara berkata sambil membalikan tubuh mebelakangi anggota pasukan siluman. Seperti sudah mengerti melihat sikap ini, sepertinya benar, ini adalah perintah untuk segera angkat kaki. Buktinya tanpa bertanya itu ini, semua anggota pasukan segera berloncatan meninggalkan tempat ini. Tinggallah Raden Yudhakara berdua dengan Purbah Jaya. Engkau mempengaruhi mereka agar punya keyakinan seperti itu tanya Purbah Jaya. Hahaha. Engkau cukup pandai, Purbah. Tanda petik. Tidak perlu sambil ketawa. Tapi kau terangkanlah Raden, mengapa hal itu mesti dilakukan tanya Purbah Jaya namun dengan nada masih ketus. Masih ingatkah ucapan para pembantu pangeran Arya Damar kepada Kijaya Ratu di puncak Cakrabuana? Apa itu Purbah Jaya mengingat-ingat? Bahwa untuk melahirkan pahlawan maka ciptakanlah kemelut dan engkau pun akan muncul kata Raden Yudhakara. Apa keuntungan Raden menciptakan kemelut di sini? Terima kasih. Terima kasih.